Intro Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar, tadi kita membuka iNewsroom dengan deretan bencana yang terjadi di Indonesia selama 2021. Mulai dari pesawat jatuh, longsor, gempa, banjir, hingga erupsi gunung berapi. Kita ke Majene beberapa hari terputus total akibat longsor yang dipicu gempa. Jalan penghubung Kabupaten Majene dengan Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat akhirnya bisa dilalui kenderaan. Karena keterbatasan jalan, kenderaan melintas menggunakan sistem buka-tutup. Jalan lintas penghubung antara Kabupaten Majene, Mamuju, Sulawesi Barat di Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo, Sendana. Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sudah bisa dilalui kenderaan dengan sistem buka-tutup. Setelah tiga unit alat berat untuk membersihkan material. Petugas dinas BU Kabupaten Majene langsung menerjunkan alat berat untuk membuka akses jalan yang tertimbun material longsor. Sebelumnya jalur lintas Barat Sulawesi yang menghubungkan tiga provinsi ini terputus total akibat tertimbun material longsor yang menutupi badan jalan sepanjang 10 meter. Meski sudah bisa dilalui kenderaan, namun petugas TNI kepolisian masih memperlakukan sistem buka-tutup. Akibatnya terjadi antrean panjang sejauh 5 kilometer. Pengungsi korban gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat harus berebut air minum. Pengamanan petugas tidak digubris karena mereka khawatir tidak kebagian. Rebutan bantuan ini terjadi karena warga yang sudah berhari-hari tinggal di pengungsian di Stadion Manakara sulit mendapatkan makan dan minum. Mereka lalu mengambil jatah bantuan air minum tanpa bisa dikendalikan petugas. Akibatnya ada yang mendapat jumlah lebih, banyak pula yang tidak kebagian. Pengungsi yang tidak dapat air protes ke aparat yang dianggap tidak bisa mengatur pembagian bantuan. Saya langsung saja ke Mamuju, di sana sudah ada rekan kita Nana Jamal yang memantau langsung pengungsi di sana. Nana, bagaimana situasi pengungsian di Mamuju saat ini? Ya, Latif, situasi pengungsian yang ada di Kabupaten Mamuju saat ini cukup kondusif di mana ada kurang lebih 9 titik lokasi pengungsian terbesar yang kemudian dicatat dan diketahui oleh pemerintah. Sementara itu, untuk ketersediaan air bersih dan juga kebutuhan-kebutuhan penting lainnya, ini masih terus diusahakan oleh pemerintah dan juga stakeholder setempat. Untuk update terbaru mengenai berapa jumlah korban dan juga proses pencarian serta evakuasi yang terus dilakukan oleh Basarnas di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Diti Hamzar selaku Direktur Kesiapsiagaan Basarnas. Selamat malam Pak, kami ingin mengetahui bagaimana alasan yang didapatkan oleh Basarnas mengenai korban yang ada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat malam buat semuanya. Kami selaku operasi untuk SMC yang akan kami sampaikan hasil pelaksanaan operasar yang telah dilaksana oleh Sarmisen Koronator untuk hari ini, hari keempat, tanggal 18. Kami sampaikan untuk hari ini kita telah menyapu di 20 set area yang kita bagi dalam 12 tim. Dari pagi sampai sore ini semua tim telah bergerak. Kita pastikan untuk pencarian hari ini bahwa semua set area yang telah clear, kita tidak menemukan tambahan korban untuk di lokasi ini. Itu ya dari sisi pencarian. Dan ini artinya sejak tanggal 17 sampai tanggal 18 di seluruh area yang sudah kita, sini ada area yang sudah kita petakan ya. Semua area yang ada di Mamuju ini telah kita sapu ya. Dan sampai hari ini tanggal 17, tanggal 18, area kita sisir ulang dengan tetap melakukan asesmen tentu mengacu kepada semua lokasi-lokasi yang telah dilaporkan. Dan kami sampaikan sampai hari ini pun tidak ada lagi laporan dari warga yang melaporkan bahwa ada anggota korban yang hilang. Ini menambah keyakinan kita bahwa area ini sudah clear ya. Tapi upaya untuk memastikan akan terus kita lakukan. Karena walaupun hari ini tidak ada penambahan korban dari sisi pencarian pertolongan, tapi kita ada penambahan dari hasil angka korban yang dilaporkan. Di mana dengan Rumah Sakit Mitra Manakara, di mana ada anggota keluarga yang melaporkan 3 orang anggota keluarganya yang belum ditemukan? Kita sudah ada di posisi Rumah Sakit Mitra Manakara. Itu fokus kita sampai 6 K9 yang kita gunakan dibantu dari Polri ya. Sudah meng-cover sampai tadi sore tidak ada kita temukan tanda-tanda. Dan kita juga sudah dalami dari pihak Rumah Sakit, dari petugas yang memang bertugas berdasarkan data-data pasien. Memang pada kejadian awalnya ada gempa 5,9 pasien itu keluar. Ada beberapa korban yang memang masuk lagi ke Rumah Sakit. Nah itulah terjadi gempa yang 6,2. Ada 8 orang. Nah 8 orangnya telah berhasil ditemukan. Ada yang selamat dan ada yang meninggal. Jadi sampai hari ini dari seluruh keluarga pasien pun tidak ada yang melaporkan tentang kehilangan anggota keluarganya. Dan sementara itu Bang Latif, untuk kondisi terkini di lokasi pengungsian sendiri, masyarakat masih menggunakan lokasi pengungsian ini lebih untuk mengamankan diri mereka di malam hari. Namun untuk pagi hari hingga siang hari ini, mereka kadang-kadang ada yang beberapa kembali ke kediaman mereka untuk mengecek rumah mereka agar tidak terjadinya penjarahan atau juga perampukan di kediaman mereka. Oke baik, Nana Jamal melaporkan langsung dari Memuju, Sulawesi Barat. Terima kasih. Dan pemirsa, masih banyak desa yang terisolir akibat gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Hari ini salah satu desa berhasil ditembus relawan sebuah kampus dari Makassar, Sulawesi Selatan. Warga desa Kabiran Kecamatan Ulu Manda begitu bahagia ketika relawan berhasil menembus wilayah mereka. Sudah tiga hari setelah gempa Sulawesi Barat terjadi, mereka terisolir tanpa bantuan karena akses keluar tertutup longsor. Saat ini mereka tinggal di bangunan sekolah karena rumah mereka hancur. Bahkan puskesmas tempat ikut rata dengan tanah. Menurut relawan, di lokasi ini ada ribuan warga dengan kondisi memperhatinkan dan kelaparan. Setidaknya dua desa masih belum berhasil ditembus oleh relawan. Ya dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jakir Sabara, relawan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia dari Makassar yang berhasil menembus desa yang terisolir. Pak Jakir, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, bagaimana ceritanya bisa berhasil menembus desa yang bagi pengalaman lain terisolir? Ya, the power of medsos. Jadi anak muda dari desa itu DM saya dan saya berusaha memvalidasi informasinya apa benar. Karena setiap ada bencana pengalaman kita di Palu, di Konawe, atau di berbagai daerah selalu banyak hoax yang terjadi. Maka saya validasi ternyata benar bahwa ada 6 desa dari salah satu kecamatan terpencil yang juga menjadi pusat gempa itu masih terisolasi di hari keempat. Dan dulu atau break dulu? Break dulu. Oke, ya, the power of medsos. Bagaimana kemudian Anda menerjemahkan bahwa yang terjadi di medsos itu benar? Apakah cukup dengan validasi biasa atau validasi yang spesial? Sehingga kemudian Anda rela bersusah-susah menembus daerah terisolir tersebut? Kebiasaan tim relawan dan bantuan kemanusiaan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri membuka posko di tempat tertentu setelah itu melepas tim survei secara diam-diam untuk melakukan, men-survei lokasi-lokasi yang akan diberikan bantuan agar jenis bantuan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, begitu ada informasi di DM medsos, saya di DM, maka tim langsung jalan ternyata benar, maka kita konsolidasi bantuan apa-apa menjadi kebutuhan. Kita mendata ternyata di salah satu desa, desa kedua. Jadi, ada 6 desa di sana yang masih terisolasi, baru 2 desa yang bisa kita tembus, yaitu desa Sambabo, desa Kabiraan. Tandianlo, Ulumanda, Mpengah, Pagallo, itu belum bisa kita tembus. Bahkan, desa Ulumanda dan Pagallo sampai hari ini saya belum mendata bagaimana kondisi masyarakat di atas. Sehingga, kemarin saya meminta kepada pemangku kepentingan untuk segera mengerahkan helikopter, membantu logistik ataupun tim medis dan sebagainya. Alhamdulillah, saya dapat kabar, sejak kemarin sore hari ini, helikopter sudah beberapa kali menyisir beberapa tempat-tempat yang bisa dilakukan bantuan logistik. Apa yang membuat desa Kabiran dan satu desa lainnya itu tadi terisolir? Apakah karena jaraknya yang jauh dari perkotaan atau ada material yang menutup jalan-jalan raya sehingga sulit sekali untuk dijangkau? Ya, selain jaraknya jauh, Mas, juga ada material longsor batu besar. Batu besar yang kami temukan adalah sebelum masuk desa Kabiran, itu ada longsoran batu besar. Kurang lebih panjangnya 200 meter longsoran. Menutupi jalan raya dan di sebelahnya itu adalah jurang yang sangat dalam. Terus setelah kami tembus dengan menggunakan ekskapator, diangkut manusianya, diangkut dengan ekskapator untuk menyeberang, kami jalan kaki dan meminjam kendaraan sepeda motor warga yang ada dan kami ke ujung desa Kabiran untuk menembus desa berikutnya. Ternyata kami tidak bisa masuk karena ada lagi longsor besar di pendakian itu. Warga pun melarang kami untuk mencoba tembus karena tanahnya labil. Tanahnya labil. Selama tiga hari mereka tidak mendapatkan bantuan. Ketika Pak Zakir dan kawan-kawan datang, apa yang kemudian mereka butuhkan, mereka sambut dengan bahagia? Yang pertama yang mereka masih sangat butuhkan adalah tenda. Mereka sekarang membuat tenda-tenda. Di desa Kabiran ada 150 rumah hancur. 150 rumah hancur sehingga mereka sekarang di jalan raya membuat tenda. Ada dua kamp pengungsian di desa Kabiran. Ada kurang lebih 70 balita di Kabiran. Jadi banyak wanita dan anak-anak yang terisolir di sana Pak Zakir ya? Iya, bahkan ada yang baru melahirkan empat hari yang lalu pas gempa terjadi. Oke, baik. Mudah-mudahan besok Pak Zakir bisa menembus dua desa yang masih terisolir. Zakir Sabara melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. 36 korban longsor di Sumedang, Jawa Barat, dievakuasi. Kami segera kembali. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton